Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Banyak sekali yang mendukung TNI kemudian menghujat polisi. Itu kelompok pertama. Kelompok dua tidak sedikit juga yang memuji polisi dan ada yang menghujat tentara. Ini kelompok kedua. Satu menghujat tentara, kemudian menghujat polisi. Satu lagi kelompok yang menghujat tentara menghujat polisi. Di sini saya berbicara kepada sahabat, bahwa sebelum kita bahas masalah video dulu, kalau kita dengarkan tadi di dalam video bahwa ada operasi yang dilakukan oleh aparakopolisian. Kemudian, dalam cerita itu bahwa dari aparakopolis sudah koordinasi dengan randim. Kemudian, kemudian ternyata di lapangan terjadi salah paham. Nah, ada beberapa hal yang bisa terjadi mengakibatkan kesalahpahaman. Yang pertama mungkin, si anggota TNI yang dibawa kebiasaan belum mendapat informasi dari komando atasnya itu dan dibawa akan ada operasi di wilayah sana. Karena saya punya keyakiran, kalau akan ada operasi besar-besaran terkait ini, terkait hal-hal katanya ini masalah tromol ke apa. Ini pasti semua instansi terkait ini pasti ada komunikasi di tingkat level atas. Nah, seharusnya operasi tingkat level di tingkat atas ini harus sampai ke bawah. Sehingga Mbak Binsa mungkin tidak kaget. Nah, ini yang pertama. Yang kedua. Apakah saat akan ada operasi dari pihak polo ini, belum ada mungkin pemberitahuan di kalangan bawah, komunikasi. Nah, karena biasanya kalau ada operasi seperti ini yang saya tahu, Biasanya itu di aparat teknik polo di wilayah di tingkat bawah, biasanya ada komunikasi. Entah dari intelinya, dari mana, bahwa mungkin komunikasi, bahwa di sini akan ada operasi. Nah, itu juga bisa dilakukan agar komunikasi level tingkat atas dengan komunikasi level bawahan, itu bisa konek. Nah, karena ini dibesar-besarkan oleh netizen, saya katakan kepada sahabat netizen, yang rakyat Indonesia. Bahwa di sini tidak ada yang luar biasa kejadian ini. Ya, di sini adanya kesalahpahaman, seperti itu. Ya, dan saya lihat sikap seorang prajurkor, tetap menganggil kemandahan kepada penyura yang ada di Polri. Ya, apalagi tadi dari Ebrimov. Tetap menganggil kemandahan. Itu etika, dan dilakukan. Nah, yang dari Ebrimov, itu tadi seorang penyura kepada bawah. Itu biasa, karena ini sama-sama di Sultan. Itu biasa. Jadi, jangan sampai dengan adanya setiap kejadian yang kejadian seperti ini. Ya. Kita, rakyat Indonesia ini, boleh lihat untuk membetulkan TNI maupun Polri. Jangan. Tidak boleh. TNI dan Polri yang masih aktif, ini adalah kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia. Harus, kalau bisa itu, kita datang itu, harus membuat mereka sulit. Kalau bisa, kita paksa. TNI maupun itu sonic, kita paksa. Jangan malah, ini dibunggu-bunggu, yang saya bilang tadi. Ada yang memuji tentara, menjelekkan polisi. Ada yang memuji polisi, menjelekkan tentara. Nah, ini tidak baik. Ini tidak baik. Jadi, kalau saya melihat dari video ini adalah terjadinya kesalahpahaman, ya. Kesalahpahaman. Ya. Karena saya yakin, kalau Pak Binsa, anggota TNI, kalau sudah ada informasi dari komando atasnya, seperti dari Danding, bahwa di situ akan ada operasi, pasti tidak akan salah paham. Ya. Pasti tidak akan salah paham. Ya, kalau yang saya dengar-dengar, ini operasi masalah tromol, ya. Apalagi, apa tromol itu? Penggilingan tambang, apa lagi? Ya, tromol itu. Ya. Jadi, itu lah. Sama per Indonesia, janganlah dipanas-panasi lagi. Ya, jangan. Tidak baik. Ya, kalau ada... Apa yang TNI, mungkin tidak ada ribut. Ya, kita hadir untuk memkritik mereka, agar mereka tidak ribut. Dan kita paksa untuk solek. Tidak boleh. Kita malah datang memperbuah suasana, apalagi di media-media sosial. Tidak perlu. Kenapa bagaimana? Sepanyang NKR ini berdiri, dan sepanyang NKR ini ada, yang namanya tentara, yang namanya polisi, pasti tidak ada. Pasti. Jadi tidak perlu dipanas-panas lagi. Ya, semoga kelihatan. Ya, ini tadi tidak adalah yang kejadian aneh-aneh, yang saya lihat tadi tidak ada. Saya dulu, waktu masih aktif juga terkadang, ya, waktu saya masih aktif berwira, ya, LENAN 2. Dia ada oleh senior, yang dari APOL, yang dari polisi. Manggir, kamu naik sini. Bersiap, pak. Tadi juga, anggota itu sebenarnya sudah paham. Manggir, siap dan siap kemandaan. Tetap. Mungkin karena anggota ini KG. Atau mungkin, belum ada pemberitahuan. Jadi, tingkat koordinasi itu adalah tingkat level diimpinan. Ya, kayak kapolres, koordinasi dengan danding, ya. Cuman terkadang mungkin, lambat, ya. Sampai ke pasukan bawah. Oh, untuk mengetahui itu. Ini saja, Pak. Ya. Diri dan polisi tetap sulit. Rakyat senang dan tersenyum. Merdeka, NKJ akan mati.